Pemeriksaan perdana kasus dugaan korupsi dana hibah dengan tersangka Lanyala Mataliti batal digelar. Siasa Agung tegaskan pemanggilan paksa akan dilakukan jika Lanyala tak hadir apabila dalam tiga kali pemanggilan tak juga bersedia hadir. Pemeriksaan terhadap Lanyala M. Mataliti yang dijadwalkan Senin siang kemarin akhirnya batal dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Gagalnya pemeriksaan tersebut lantaran Lanyala M. Mataliti tak memenuhi panggilan perdananya pasca ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah oleh Kejati-Jatim pada 16 Maret 2016 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Lanyala M. Mataliti mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan karena saat ini pianya masih proses pra-peradilan dalam kasus tersebut. Kan masih pra-peradilan itu kan lembaga untuk menguji penyidikan dan penetapan tersangka. Kalau penyidikannya benar lanjutkan, kalau salah harus berhenti kan begitu saja. Dan ada batas waktunya. Ini ada batas waktunya pra itu bukan selamanya, tidak ada batas waktunya 7 hari, 8 hari sudah selesai biasanya. Ketidakhadiran Lanyala M. Mataliti dalam pemeriksaan perdananya tersebut, pihak Kejaksaan Tinggi Jatim akan kembali melakukan pemanggilan untuk yang kedua kalinya. Proses penyidikan tetap jalan terus, karena sesuai dengan aturan yang ada bahwa proses pra-peradilan itu tidak menghentikan proses hukum. Jadi proses hukum tetap kita jalankan. Pengumpulan alat bukti seperti kita yang saksi, ahli ataupun yang lainnya tetap kita laksanakan. Tak hanya itu, Jaksa Agung H. M. Prasetyo menegaskan bahwa bila nantinya dalam tiga kali pemanggilan dan tersangka tidak juga bersedia hadir, maka akan dilakukan pemanggilan secara paksa. Ada upaya pemanggilan paksa kalau pesat? Ya kita lihat nanti dong. Kalau tiga kali berturut diundang tidak juga hadir, ketentuannya adalah dilakukan pemanggilan secara paksa. Kita lihat saja dulu. Kita baharap nanti yang bersangkutan memenuhi kewajiban pemanggilan dalam proses hukum. Sementara itu, penetapan status tersangka terhadap Lanyala M. Mataliti terus mendapatkan protes dari Ormas Pemuda Pancasila. Di Surabaya, ratusan kader Pemuda Pancasila terus berunjuk rasa di kantor kejadian jatim. Mereka menganggap bahwa ada kejanggalan dalam penetapan tersangka terhadap ketua PSSI tersebut. Di Lamongan, sejumlah kader pemuda Pancasila juga mendatangi kejaksaan setempat. Dengan maksud agar meneruskan aspirasinya ke kejadian jatim untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan dan ahibah di Kadin Jatim. Tim Liputan melaporkan untuk NET.